Kita kan membuat film itu karena kita percaya akan sesuatu. Yang kita pikir penonton juga akan suka kan, akan connect, akan relate gitu. Tapi kenyataannya dalam perjalanan saya membuat 16 film tidak semuanya begitu. Kan kalau kita bersyukur itu up and down itu selalu ada. Tapi minimal ketika kita masih bisa melakukan apa yang kita percaya, I think it's a good thing. Hai, berjumpa lagi dengan saya Anastasia Pranita dalam program One Day With. Ada yang pernah dengar lagu satu ini gak sih? Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Itu dia lagu dari petualangan Jerina. Dan di tahun ini film ini akan ada sequel keduanya. Pastinya film ini diproduksi oleh seorang sutradara, filmmaker, scriptwriter dan juga producer kenamaan Indonesia. Dan inilah One Day With Friridita. Hai, Mas Fririd. Halo, Nisa. Halo, Nisa. Halo, Nisa. Baik, terima kasih. Iya, seneng banget kira sahabat secepat bisa bertemu langsung sama Mas Friridita di tengah kesibukannya. Thank you banget ya, Mas. Sudah making time for us. Thank you. Terima kasih. Seneng banget udah datang ini di kantor saya di Miles Film. Yes, kita di Miles Film. Kalau selama ini kita nontonnya di layar kaca, sekarang kita lihat di tempat dibaliknya. Ide-ide kreatif tumbuhnya dari sini. Oke. Oke, aku pertama kali masuk, aku langsung melihat salah satu film yang bikin aku belajar banyak ketika masih kecil. Boleh ceritanya gak sih, Mas kenapa ditepatin di sini? Langsung ingatkan saya sama masa-masa ketika tinggal di daerah juga. Thank you ya. Ini sebenarnya memang salah satu film kami yang paling istimewa. Saya rasa film ini juga adalah salah satu film yang paling sukses yang pernah kami buat. Penontonnya sampai 4,6 juta penonton. Pernah jadi film terlaris sepanjang hampir 10 tahun di Indonesia. Yes. Terus diterima di festival film penting yang salah satu itu namanya festival film Berlin. Itu salah satu festival film terbesar dan terpenting di dunia. Terus menghasilkan banyak penghargaan dan menjadi film yang masih dibicarakan bahkan ya kalau sekarang kan udah lebih dari 10 tahun ya. Next, ini lagi menarik nih kalau misalkan main ke Miles film. Di sini ya Mas, kita jalan ya. Yes. Ini semua, wow. Semua penghargaan yang didapat dari semenjak berkarya. Pernah lebih udah berapa tahun ya Mas, itungannya down 2000. 98 ya film pertamanya Mas. 98 saya bikin bersama Mira Lesmana, Nen Ahnas, Rizal Mantovani. Yang sekarang jadi surah daerah film horor yang terkenal itu. Kita bikin kul desak dulu. Setelah 98 kul desak. Kemudian habis itu saya bikin petualangan Sherina. Itu juga film yang sampai hari ini masih memberi banyak sekali kemungkinan kepada kami, Miles film untuk bekerja. Nah kalau masih ingat Mas, di sini kebanyak mana penghargaan yang didapat dari semuanya mana yang paling memorable? Bisa dijelasin gak nih Mas? Saya tuh ingat ini ya, ini silver screen award dari festival film Singapura tahun 2002. Ketika itu, itu saya baru membuat film kedua. Setelah petualangan Sherina, saya bikin film bersama Yayang Senur dan Rahel Mariam. Terus diundang ke festival itu dan kita menang 2 penghargaan sekaligus. Dan itu tiba-tiba itu menyadarkan saya bahwa, oh film itu ternyata walaupun kita bikin untuk masyarakat kita. Tapi ternyata untuk Indonesia, tapi ternyata ada value nya yang bisa juga ditangkap oleh penonton film dari luar gitu. Jadi penghargaan ini sebenarnya sih kayak pengingat ya bahwa kalau kita bekerja sungguh-sungguh, sebenarnya film kita itu bisa punya, punya apa ya, menghasilkan sesuatu yang lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Oke, udah beberapa titik nih tempat lokasi syutingnya Mas Ririza dengan film-filmnya yang tentunya menarik. Nah, mana aja nih Mas lokasinya? Nah ini. Ini kebetulan kemarin kita habis bikin pamerannya Miles. Oke. Miles itu memperingati 25 tahun kemarin. Dan kita kayak berpikir apa sih sebenarnya yang membuat atau mendorong kami untuk berkarya yang mungkin agak unik kalau dibanding dengan studio-studio atau production company lain. Salah satunya itu adalah kesukaan Miles untuk mengeksplore wilayah-wilayah di Indonesia. Nah yang paling jauh tuh misalnya kita pernah syuting sampai ke Timur, perbatasan Timur Indonesia dengan Timur Leste. Terus kami juga pernah di Sulawesi Selatan ya bikin film Atirah waktu itu. Kemudian ada beberapa karya-karya kayak ada perangan cinta yang beberapa lokasi di Jogja gitu ya. Tiga hari untuk selamanya yang jalan dari Jakarta terus sampai di Jogja gitu. Jadi senang mengeksplore daerah-daerah di Indonesia gitu, keindahan alamnya gitu ya Mas. Dan itu kan masih kebanyakan kan terpusat di Pulau Jawa gitu. Masih banyak lokasi-lokasi lain yang akan di eksplore pastinya. Belum ke Papua, nanti saya mau bikin film lebih banyak juga di ujung Sumatera. Dan mudah-mudahan nanti bisa ke Kalimantan, tidak terlalu lama lagi. Wow, sebentar lagi gitu ya ternyata banyak sekali plan-plan dari Mas Riri mau mengeksplore Indonesia. Tapi pastinya pandemi menjadi salah satu hal yang bikin agak terhenti juga ya Mas ya. Mungkin ya dari planning-planning itu. Sekarang kita ngobrol lagi. Mungkin sambil duduk boleh Mas? Baik. Yuk lanjut. Oke udah duduk sama Mas Riri dan di belakangnya ada beberapa poster film yang diproduksi Mas Riri. Yang terakhir paling anyar ada bebas, udah ada di bioskop juga dan sempat ditayangkan juga di layar kaca televisi gitu ya. Dan ini ada Humba Dreams, salah satu lokasi yang memang lagi happening banget sekarang ya. Keindahan Indonesia yang bener-bener eksotik banget di bagian timur Indonesia. Ya super keren banget tapi ya lagi-lagi film terus produksi tapi sebelum pandemi datang. Sekarang pandemi datang menghajar segala sektor termasuk perfilman. Gimana nih kalau Mas Riri sendiri apakah ada film-film yang akhirnya tertunda perilisannya atau mungkin akhirnya dibatalkan gitu Mas untuk penayangannya? Sebenarnya film kebetulan itu dibuat dalam tahapan-tahapan. Biasanya dalam pengalaman kami di Miles itu justru yang paling panjang itu nyiapinnya. Oke. Menulis gagasan, mengembangkan ide sampai jadi skenario kemudian persiapan. Jadi gini sih sebenarnya kita harus menerima kenyataan pandemi ini datang banyak hal yang lebih penting daripada film. Kesehatan, keselamatan, nyawa manusia, ketersediaan tenaga kerja. Jadi kami sebenarnya tetap harus berpartisipasi terhadap antisipasi untuk mengendalikan pandemi dulu gitu. Dan juga memikirkan bagaimana memproduksi film kita bisa memproduksi tapi dengan memperhitungkan protokol supaya tidak ada resiko gitu. Nah itu yang kita lakukan kemarin gitu. Tentu saja ada dua film yang rencananya akan dikerjakan tahun 2020 tapi terpaksa ditunda. Bukan dibatalkan ditunda. Selebihnya seperti saya katakan di awal saya menulis cerita. Saya mengembangkan ide yang... Jadi kalau misalkan dibilang apa sih pakem dari film-filmnya Mas Riri? Kan pasti setiap produser, setiap sutradara, setiap filmmaker itu punya warnanya sendiri itu dari setiap film. Apalagi Mas pakem-pakem identitas dari filmnya Mas Riri itu? Sebenarnya tadi yang kita lihat saya suka menjelajah Indonesia. Saya suka pergi ke tempat-tempat dan belajar tentang manusia-manusia yang hidup di situ. Saya tuh kalau nyampe ke sebuah kota yang baru, saya tuh suka ke pasar. Oh ya? Tau nggak kenapa di pasar? Di pasar itu kita denger suara orang daerah. Mereka pasti ngomongnya dalam bahasa lokal. Terus abis itu kita lihat sumber daya alamnya mereka. Jualan kopi, jualan vanili, jualan cengkeh, jualan makanan yang khas. Makanan tradisional mereka gitu ya. Jadi saya suka itu. Saya nggak terlalu suka semuanya. Tidak semuanya soal landscape atau alamnya kalau buat saya. Saya lebih suka mengenali manusia, memahami mereka kayak apa. Itu lebih penting buat saya. Nah kalau misalkan film, mungkin salah satu film panjang Mas Riri yang booming banget di era itu yang membuat orang-orang juga sangat cinta dengan karya-karya Mas Riri berikutnya adalah film Petolakan Syarina. Nah excited nggak sih Mas? Pertama film panjang, kemudian juga respon masyarakat Indonesia juga bagus. Gimana tuh perasaan excitednya seperti apa sih saat itu? Masih ingatkah? Iya buat saya tuh waktu itu, bayangkan kita tidak punya sebenarnya film Indonesia. Istilahnya banyak kritikus, pencatat yang mengatakan sejak tahun 90-an film Indonesia itu mati suri. Satu tahun tuh yang diproduksi 6, 5, terus abis itu banyak sekali yang mempertanyakan kualitasnya. Kok kayak gitu-gitu aja sih film Indonesia? Iya kurang kreatif mungkin ya, kurang kreatif. Nggak banyak yang percaya gitu bahwa film Indonesia itu masih punya harapan. Nah kami waktu itu termasuk yang pertama percaya akan harapan itu. Kenapa atau nggak? Karena penonton film Indonesia itu banyak. Banyak sebenarnya. Populasi kita itu kan 200 juta gitu. Nah masa sih mereka nggak mau cerita-cerita mereka sendiri? Nah itu yang saya sama produser saya dengan Mbak Mira waktu itu percaya gitu. Apalagi waktu itu Sherina itu, itu dia baru menerbitkan sebuah album yang dibicarakan di kalangan orang tua gitu. Wah ini lagunya agus-agus banget, ini agung anak-anak banget dan ini penting gitu. Dan akhirnya ketika ketemu Sherina, saya waktu tadinya bikin video klipnya, video klip musiknya. Mira punya ide gitu gimana kalau kita bikin jadi kayak film musikal. Bikin deh. Hari pertama saya ingat banget, saya lagi ada di Bandung waktu itu. Promo ya, promo film. Tiba-tiba di kasih tau kalau di BIP di Bandung Indah Plaza, salah satu bioskop terbesarlah di Bandung masa itu. Orang ngantri sampe di luar, sampe ngelewatin tangga sampe ke parkiran katanya. Terus ngapain, mau nonton film kita gitu. Ada ga sih mas, kayak up and down nya di dalam. Mungkin salah satunya adalah fase ketika memasuki pandemi. Tapi selama berjalan 20 tahun lebih, karya 25 tahun. Sebenarnya pasti ya, maksudnya begini. Kita kan membuat film itu karena kita percaya akan sesuatu. Yang kita pikir penonton juga akan suka kan. Akan konek, akan relate gitu. Tapi kenyataannya dalam perjalanan saya membuat 16 film, tidak semuanya begitu. Kita bersyukur itu, up and down itu selalu ada. Tapi minimal ketika kita masih bisa melakukan apa yang kita percaya, I think it's a good thing. Kalau kita percaya dan kita suka, kita senang melakukannya ketika masih bisa menjalankan itu. Kayaknya kita masih bersyukur sih. Jadi saya lebih banyak syukurnya sih. Ini pesannya nih Mas Riri. Melihat mungkin regenerasi seorang filmmaker juga perlu diperhatikan juga ya Mas Riri ya. Saya pikir sih pembuat film nomor satu harus mencintai kemanusiaan ya. Harus suka dengan cerita-cerita manusia gitu. Maksudnya oke, kita semua mengalami pernah jatuh cinta. Kita pernah mengalami diputusin pacar gitu ya. Tapi seorang pembuat film harus menjadi orang, adalah orang yang bisa menangkap berbagai dimensi dari peristiwa-peristiwa pengalaman kita itu. Sehingga dia bisa membuat cerita putus cinta, jatuh cinta, ditinggal ibu, ditinggal bapak, lulus kuliah atau gagal sekolah. Itu dalam dimensi-dimensi yang membuatnya menjadi tontonan. Tontonan itu ya ada elemen hiburannya, ada elemen dramatiknya, ada elemen humornya mungkin gitu. Bagaimana seorang pembuat film itu mampu melihatnya. Akhirnya Mas Riri, Mas Riri kan berkarir seumur hidupnya kalau bisa didedikasikan untuk film. Masih ada gak sih sesuatu yang dirindukan atau yang diimpikan dari seorang Mas Riri Riza? Sebenarnya saya pengen meneruskan apa-apa yang dimiliki atau lahir di layar itu menjadi sesuatu yang juga bermanfaat secara kenyataan. Dan ya film yang bagus itu bukan kayak bisa dicapai ya. Kita tuh selalu merasa ada lagi pengalaman kehidupan yang tetap bisa dipotret lagi di dalam film gitu. Saya masih ingin membuat filmnya Harry Lamar. Karena dia bisa menggambarkan era revolusi, masa revolusi. Tapi juga bisa menggambarkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah identitas kita loh. Menarik banget. Thank you banget Mas Riri. Belajar banyak sebenarnya karena seni itu sekompleks itu. Dengan penuh kecintaan, kesabaran, kemudian semua indera perasa kita kita mainkan untuk bisa menghasilkan suatu karya yang betul-betul komplit gitu ya Mas Riri ya. Terima kasih karena terus menghibur masyarakat Indonesia dengan karya-karya yang bermutu Mas. Memberikan nilai-nilai moral, memberikan potret kehidupan yang gak semua orang tuh punya pengalaman dan juga waktu untuk bisa melihat itu. Dalam potret 2 jam kita bisa banyak belajar. Terima kasih dan semoga karya-karyanya akan terus banyak dan mengajarkan cinta Indonesia, cinta lingkungan, cinta budaya dan banyak hal. Cinta kemanusiaan. Cinta kemanusiaan, itu inti awalnya ya. Thank you banget Mas Riza. Terima kasih ya. Dan untuk sahabat secepat yang masih penasaran dengan narasumber berikutnya di One Day With, jangan sampai ketinggalan karena bakal banyak sekali hal-hal yang kita akan pelajari dari setiap narasumber kita. So, stay tuned di One Day With. Terima kasih.